Intro Shalom semuanya, sejenak kita mendengar Firman Menyapah Sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari ala Bapak kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amin Firman Menyapah Hari ini 2 Desember Tepatnya pada hari Kamis Tertulis dalam Kitab Mika Pasal yang pertama ayat 2a Dengarkanlah hai bangsa-bangsa sekalian Perhatikalah hai bumi serta isinya Demikian pembacaan Firman Tuhan Suara kenabian Mika diperdengarkan pada nasi ini Pemberitahuan hukuman atas Samaria Ala berbicara melalui bencana alam yang dasyat Seperti gempa bumi Letusan Dan berbicara melalui bencana alam yang dasyat Menusia saja yang merasakannya Tapi seluruh ciptaan Bahkan tumbuh-tumbuhan Para hewan Dan seluruh yang ada di bawah kolong Langit ini Turut merasakannya Demikian kiranya jika Tuhan murka Tak satupun luput Dari malapetaka yang dasyat itu Itulah ternyata yang mau diperdengarkan Dan mau diperhatikan Hai serta bumi serta isinya Pada nas kali ini Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Kita sudah sampai pada masa Advent Artinya Menyambut Menyambut kedatangannya yang Kedua kali Atau yang terakhir Karena sesungguhnya Tuhan sudah datang Yang pertama Yaitu dengan kelahirannya Suara kenabian Mika Diperdengarkan saat ini Murka Tuhan Tak seorang pun Yang bisa Menepisnya Murka Tuhan Dapat menimpa Siapapun Bahkan umat Kesayangannya Kita manusia Tidak perlu mencari Pembenaran diri Ketika kita dapat Warning Atau beringatan dari Tuhan Sepantasnya kita sujud Di hadapannya Mendengar dengan saksama Apa makna Merasakan Apa yang Tuhan Mau sampaikan Dan yakinlah Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan Kedepannya Ketika kita diperkenalkan dengan nasi ini Mengingatkan Bali Petikan syair lagu legendaris Ebit Giade Anugerah Anugerah Dan bencana Adalah kehendaknya Kita Mesti tabah Menjalani Hanya Cambuk kecil Agar kita sadar Adalah Dia Di atas Segalanya Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dikala orang tua Memberikan pelajaran Kepada anaknya Yang kurang disiplin Belajar misalnya Kurang Dalam bersopan santun Atau melakukan Tindakan-tindakan yang tidak baik Lalu si orang tua Memberikan ganjaran Atau hukuman Kepada si anak Dengan tujuan Agar anaknya Menyadari Akan kesalahannya Tidak akan Mengulanginya lagi Jika orang tua Memberikan ganjaran Kepadanya Bukan berarti Ajang kebencian Justru karena Sayang Agar Si anak Dapat pengertian Dari apa yang dia perbuat Demikian Gambaran kecil Bagaimana Allah Memberikan pelajaran Berharga Kepada Bangsanya sendiri Kita memanggilnya Bapak Karena kita adalah Anaknya Seorang Bapak Memberikan pelajaran Atau ganjaran Sekalipun Agar kita Tetap Hormat Tetap Loyalitas Kepada Tuhan Dengan segala Perintahnya Mengabdi Kepada Tuhan Seluruh kehidupan kita Biarlah Atas Kehandafnya Tuhan Tuhan melalui Gerejanya Yang harus Bersatu Punya pengharapan Kedepan Agar nyata Manusia baru Demikian Pengharapan kita Untuk menyambut Kerajaan Allah Yang kita sebut Dengan parusia Kerajaan Untuk selama-lamanya Sebagaimana Kidung Jemaat Nomor 260 Dalam dunia Penuh Kerusuhan Dalam dunia Penuh Kerusuhan Di tengah Kemalut Permusuhan Datanglah Kerajaan Kerajaan Di gereja Yang harus Bersatu Agar Nyata Manusia Baru Datanglah Kerajaan Mu Datanglah Datang 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 Kerajaan Mu Amin Kita berdoa Terima kasih Allah Terima kasih atas segala Terima Kesehatan Kesehatan Waktu Dan Sukacita Yang tetap Tuhan Anugerahkan Kepada kami Hingga saat ini Kami Kami telah mendengarkan Firman Tuhan Dari kitab Nabi Mika Supaya kami Senantiasa Mendengar Apa yang Tuhan Perintahkan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Mampukan kami Untuk Mematuhinya Dalam Perkataan Tindakan Terhadap Sesama Manusia Terlebih Kepada Tuhan Berdoa Untuk seluruh Jemaah Tuhan AKB-BP7 Dan Jemaah Tuhan Di seluruh Dunia ini Kau memberkati Berikan Pertolongan Penghiburan Kepada orang Yang berduka Kesembuhan Kepada orang Yang berpenyakit Agar kami Senantiasa Merasakan Tangan Tuhan Yang selalu Menopang Kehidupan kami Dan dikala kami Sepenerima Pertolongan Dari Tuhan Mempukan kami Sarana Pertolongan Kepada Sesama kami Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Atas Anugerahmu Terima kasih Atas Pertolonganmu Hingga kami Sudah tiba Di Bulan Desember Ini Sudah Masuki Minggu Advent Penyambutan Akan Kedatangan Tuhan Yang terakhir Karinya Atau yang kami Sering sebut Yang kedua Kali Sesungguhnya Tuhan sudah Datang ke dunia Ini Dikala Reinkarnasi Penjermaan Allah Menjadi manusia Dengan Perciwa Natal Terima kasih Terima kasih Bapak Sebagai manusia Kami tak luput Daripada Dosa Mohon ampun Atas segala Pelanggaran Pelanggaran Kami Dan Biarlah Kami Memberikan Satu Makna Dan Mengakui Atas segala Pelanggaran Kami Dan Mau Mengampuni Satu Dan yang lain Itulah Yang Tuhan Kehandaki Dalam Kehidupan Kami Terima kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Shalom Semuanya Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih